Hai hai pecinta koin kuno jadi incaran kolektor uang koin jadul Indonesia ini dicapai harga ratusan juta cek koinmu koin kuno saat ini tak dapat digunakan sebagai alat tukar resmi selain jadul zaman dulu koin lawas dianggap tak memenuhi syarat untuk jadi alat tukar karena satu dan lain hal meski tak lagi bisa dijadikan alat tukar eksistensi koin jadul masih bertahan bukan sebagai alat jual beli tapi sebagai koleksi bagi para pengumpul uang kuno karenanya sejumlah nominal koin kuno punya nilai yang lebih tinggi dibanding nominalnya jika koin tersebut dalam keadaan yang superbaik harganya bisa mencapai ratusan juta berikut daftar ungkoin jadul yang dihargai hingga ratusan juta rupiah seperti dikutip renasiat.com dari berbagai sumber 1. uang koin 50 rupiah tahun 1971 uang koin 50 rupiah yang dikeluarkan pada tahun 1971 menjadi salah satu uang koin jadul yang dijual dengan harga mahal uang koin bergambar burung cendrawasi ini sudah tak lagi diedarkan di beberapa marketplace uang ini dijual dengan harga mencapai 100 juta rupiah per kepingnya 2. uang koin 500 rupiah tahun 1992 uang koin jadul RI berikutnya yang memiliki nilai jual tinggi adalah uang koin 500 rupiah keluaran tahun 1992 uang koin yang satu ini memiliki ciri-ciri bergambar garuda dan bunga melati dan berwarna emas uang koin 500 rupiah tahun 1992 ini dijual dengan harga beragam sejumlah penjual online yang menjual uang ini dari harga puluhan hingga ratusan juta rupiah 3. uang koin 1000 rupiah bergambar kelapa sawit uang koin 1000 rupiah bergambar kelapa sawit juga masuk dalam jajaran uang jadul RI yang memiliki harga fantastis uang ini memiliki dua bagian yang unik bagian luar berwarna perak sedangkan bagian dalamnya berwarna kuning emas beberapa marketplace menjual uang koin ini dengan harga mencapai 100 juta rupiah namun ada juga e-commerce yang menjual uang ini hanya berkisar puluhan hingga ratusan ribu rupiah 4. uang koin 100 rupiah tahun 1978 uang koin nominal 100 rupiah yang dikeluarkan pada 1978 jadi salah satu jenis koin kuno yang dihargai sangat fantastis uang koin bergambar wayang dan rumah gadang ini sudah sangat jarang keberadaannya sehingga banyak menjadi incaran kolektor tak heran, beberapa orang menawarkan koin jadul yang satu ini dilapak jual beli online dengan harga mencapai 100 juta 5. uang koin 25 rupiah tahun 1996 koin jadul terakhir yang banyak dicari oleh para kolektor adalah uang koin 25 rupiah keluaran tahun 1996 di sejumlah marketplace, uang koin dengan gambar buah pala ini dijual dengan harga mencapai 100 juta rupiah per kepingnya lantaran sudah tak lagi diedarkan, uang 25 rupiah ini menjadi uang langka yang memiliki nilai historis sehingga banyak diincar oleh para kolektor dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO, industri kelapa sawit dan seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel jangan lupa like, komen, dan subscribe tonton semua videonya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati